Di Treskrim Sus Polda, Jawa Timur berhasil membekuk dua WNI yang terlibat tindak bidana pembuatan dan penyebaran laman palsu pembobol dana bantuan sosial COVID-19 di Amerika Serikat. Kedua hacker mencairkan dana setelah mengambil data warga negara Amerika terdampak COVID-19 secara ilegal. SFR dan MZM, dua pertas atau hacker dan pemalsu website ditangkap di sebuah hotel di Surabaya awal Maret lalu. Penangkapan setelah Polda, Jawa Timur menerima informasi dari Biro Investigasi Federal Amerika atau FBI terkait pemalsuan website milik pemerintah Amerika Serikat oleh warga negara Indonesia. Tersangka SFR dituduh sebagai penyebar, sementara MZM berperan sebagai pembuat laman palsu atau scam page. Kapolda, Jawa Timur menjelaskan laman palsu buatan kedua tersangka menyerupai laman resmi pemerintah Amerika Serikat dan dibuat untuk menjebak pengaksesnya yang umumnya warga terdampak COVID-19 di Amerika. Data-data pribadi para korban inilah yang kemudian diduga disalahgunakan para tersangka untuk mencairkan Pandemic Unemployment Assistance alias PUA. Semacam dana bantuan sosial COVID-19 di Amerika yang besarnya per orang mencapai 2.000 dolar atau lebih dari 29 juta rupiah. Beraksi mulai Mei 2020 hingga Maret 2021, kedua tersangka diakini sudah mengantongi sekitar 30.000 data pribadi milik warga negara Amerika di 14 negara bagian dengan total dana yang berhasil dibobol kurang lebih 60 juta USD atau setara 873 miliar rupiah lebih. Polisi mencinta 3 unit laptop, handphone, kartu ATM, printout transaksi rekening, file percakapan WhatsApp, data pribadi warga negara Amerika, serta screenshot SMS Blast penyebaran link skampage. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Lukman Rozak, Surabaya